Intro Ya terima kasih teman-teman anda masih tetap setia di channel ini Terima kasih atas dukungan anda selama ini Doa-doa anda, komentar-komentar anda Dan juga sharing anda di kolom komentar sangat luar biasa Nah teman-teman kembali kita akan simak satu video Yang mana kali ini masih berhubungan dengan Keberuntungan Ini untuk menyampung video saya sebelumnya Dimana di video sebelumnya Sempat saya singgung beberapa sikap yang harus kita miliki Agar kita bisa memperoleh banyak keberuntungan dalam kehidupan kita Nah kali ini teman-teman saya ingin menyampaikan satu video singkat saja Dimana saya akan membagikan kepada anda Beberapa tindakan yang bisa kita lakukan Untuk mengundang banyak keberuntungan Atau untuk membuat situasi dan kondisi menjadi lebih baik Seperti yang kita harapkan Atau setidaknya situasi dan kondisi tersebut berpihak kepada kita Ya Nah Ada pun beberapa hal teman-teman yang harus kita lakukan adalah Senantiasa menjaga sikap setenang mungkin Ini adalah hal yang paling penting Yang harus anda ciptakan dalam diri anda Agar anda menjadi orang yang beruntung Sikap tenang ini teman-teman bisa anda latih dalam kehidupan anda sehari-hari Mungkin dengan meditasi Mungkin dengan olah yoga Mungkin dengan pernafasan Ya Atau mungkin kegiatan-kegiatan hening lainnya Saya biasanya melakukan meditasi singkat Dan juga pernafasan sederhana Teman-teman Dimana Pernafasan sederhana ini Seperti kita selesai berolahraga Ya Mengatur pernafasan kita Agar lebih stabil Ya Menjaga detak jantung kita agar lebih stabil Caranya Mudah sekali Anda cukup menghirup nafas dari hidung anda Ya Sedalam mungkin Kemudian tahan sejenak Dan lalu lepaskan melalui mulut anda Lakukan ini beberapa kali teman-teman Hingga anda merasakan Dalam keadaan stabil Ya Anda tidak terengah-engah Atau tidak merasa Seperti orang kecapean Intinya anda merasa diri anda relax Dan hati anda atau pikiran anda Itu merasa lebih tenang Nah Fungsi atau tujuan kita melatih pernafasan ini Teman-teman Adalah untuk menciptakan ketenangan dalam batin kita Ketenangan dalam hati dan pikiran kita Orang-orang yang cenderung memiliki ketenangan batin Memiliki hati Pikiran dan perasaan yang tenang Itu akan Banyak mendapat Keberuntungan-keberuntungan Atau hal-hal baik dalam kehidupannya Ya Nah Setelah anda terbiasa Mengatur pernafasan anda Teman-teman Anda sudah cukup mudah Untuk menguasai ketenangan dalam diri anda Anda bisa lakukan beberapa langkah sederhana Agar hari-hari anda Dipenuhi dengan banyak keberuntungan Anda mendapatkan banyak hal-hal baik Bahkan Situasi dan kondisi Yang tidak sesuai dengan harapan anda Itu bisa anda Rubah Atau bisa berubah menjadi hal baik Dalam kehidupan anda Nah Beberapa cara bisa anda lakukan Teman-teman Ya Pagi hari Pada saat anda berolahraga pagi Teman-teman Atau mungkin ketika anda Hendak mandi pagi Atau mungkin setelah anda Selesai menjalankan Aktivitas kegiatan Ibadah pagi anda Ya Mungkin sholat Mungkin Doa dan lain sebagainya Anda bisa pergi keluar rumah Teman-teman Anda bisa menghirup udara Di alam semesta Hirup dan nikmati udara Yang masih bersih Ya Usahakan udara itu Masih segar Dan masih bersih Masih layak untuk anda Gunakan Untuk Mengatur pernafasan anda Ya Nah Kemudian teman-teman Buatlah sebuah afirmasi Untuk keberuntungan anda Sepanjang hari nanti Caranya mudah Sama seperti tadi Mengatur pernafasan ya Usahakan anda Dalam kondisi tenang Tarik nafas anda Melalui hidung Hembuskan melalui mulut anda Lakukan 3 atau 5 kali saja Kemudian Setelah itu teman-teman Katakan dalam hati anda Katakan dalam hati anda Beberapa kalimat Atau beberapa kata afirmasi Ya Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalimatnya sederhana teman-teman Anda bisa menghafal ini Nah Anda bisa juga menambahkan Mungkin kalimat Atau kata-kata Yang berupa doa Atau mungkin ucapan syukur ya Sesuai dengan Iman keyakinan anda Atau sesuai dengan agama anda Tidak masalah teman-teman Tetapi Tiga Kata penting tadi Usahakan Masuk dalam Sugesti anda Atau masuk dalam Afirmasi anda tadi Ya Saya sehat Saya beruntung Terima kasih Tuhan Ya Tiga kata itu Merupakan kata-kata yang dahsyat teman-teman Ya Anda jika sudah terbiasa melakukan ini Anda akan mendapati banyak sekali Keajaiban-keajaiban dalam kehidupan anda Bahkan yang mungkin tidak pernah Terlintas dalam pikiran anda Atau mungkin tidak pernah anda bayangkan sebelumnya Itu bisa terjadi dalam diri anda Jadi seolah-olah anda Seperti merasakan sebuah muzizat Ya Sebuah keajaiban Ya Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Cukup ucapkan itu di pagi hari anda Ya Nah Kalimat ini teman-teman Bisa juga anda ulangi Ketika anda berangkat ke kantor Ya Jadi tadi pagi hari ketika anda olahraga Anda mengucapkan afirmasi ini Kemudian mungkin setelah anda sarapan pagi Anda sudah memakai baju kantor ya Anda sudah siap untuk berangkat ke kantor Anda boleh mengucapkan ini lagi teman-teman Ya Anda boleh mengucapkan ini lagi Ya Entah itu mungkin anda sudah berada di dalam mobil Anda sudah di atas sepeda motor Anda berangkat Atau mungkin anda masih di kamar pribadi anda Ucapkan lagi Tidak masalah Sebelum anda berangkat Beraktifitas Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kemudian silahkan lanjut beraktifitas Kenapa saya utamakan sehat dan beruntung? Sebab Orang-orang yang beruntung Rata-rata adalah orang-orang yang memiliki kesehatan yang baik Orang-orang yang peduli akan kesehatannya Itu cenderung mudah untuk mendapatkan keberuntungan Ya Oleh karena itu Kesehatan ini menjadi satu hal penting yang harus kita tanamkan dalam bawah sadar kita Kemudian ucapkan saya beruntung Alam semesta nanti yang akan menangkap apa yang anda ucapkan Bahwa anda menginginkan dan anda menciptakan keberuntungan dalam diri anda melalui batin anda Semesta akan tahu bahwa anda orang beruntung Sehingga Mau tidak mau Semesta harus menjalankan tugasnya Membuat anda menjadi beruntung Ya Nah Kenapa harus terima kasih Tuhan? Sebab terima kasih Tuhan ini merupakan rasa syukur Syukur kenapa? Syukur sebab kita adalah orang yang beruntung Orang yang sehat dan orang yang beruntung Oleh karena itu kita ucapkan Terima kasih Tuhan Ya Nah Anda boleh ambil kertas dan ballpoint Kemudian anda boleh tulis kalimatnya tadi Saya sehat, saya beruntung Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tiga kali, tiga kali teman-teman Ya Nah Sebelum itu Anda harus melakukan latihan pernafasan teman-teman Tujuannya apa? Untuk membuat diri anda tenang Jadi ketika pikiran kita tenang Hati kita tenang Dalam mengucapkan tadi Itu cepat sekali terwujud teman-teman Cepat sekali terwujud Ya Dan jika anda sering melakukan ini Maka Apa yang anda lakukan secara berulang Itu akan tersimpan dengan baik Di dalam pikiran bawah sadar anda Dan itu akan menjadi sebuah memori Nah Kabar baiknya teman-teman Ketika sugesti anda Itu sudah tersimpan dengan baik Di dalam pikiran bawah sadar anda Sudah tercatat sebagai memori Maka ini dengan akan sangat mudah Terwujud Dalam kehidupan anda Meskipun Kemudian anda hanya mengucapkannya sekali Ya Hal ini teman-teman Saya pelajari dari Beberapa film Jika kita melihat film laga Ada orang mengeluarkan jurus ya Mengeluarkan ilmu Ilmu tenaga dalam Mereka tidak membutuhkan persiapan yang rumit Mereka hanya diam sejenak Mungkin baca mantra sejenak Kemudian Apa Mengatur nafas ya Dan kemudian Mengeluarkan Jurus atau ilmu yang dimiliki Simple Dan Terjadi begitu cepat Nah Terinspirasi dari hal tersebut teman-teman Saya coba Untuk melakukan Beberapa uji Apakah Dengan sekali ucapan Ya Atau hanya dengan berucap Tanpa kita Melakukan visualisasi Melakukan afirmasi Atau mungkin melakukan meditasi Kita bisa menciptakan sesuatu Dengan cepat Hasilnya ternyata bisa teman-teman Caranya adalah Dengan kita menciptakan situasi dan kondisi Tenang dalam batin kita Dalam hati kita Dan kemudian memasukkan sugesti-sugesti baik Ya Kedalam pikiran bawah sadar kita Agar Sugesti itu tersimpan Dan kemudian menjadi memori Sesuatu yang sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita Dan sudah menjadi memori Ya Atau kenangan Itu akan Lebih cepat Lebih cepat Untuk Terwujud kembali Anda misalnya memiliki sakit hati Yang belum tersembuhkan Ketika suatu saat Anda ingat Maka Anda akan Seketika sedih Nah Teori itulah teman-teman yang kemudian saya Coba terapkan dalam konsep ini Ya Jadi Yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda harus benar-benar berlatih bagaimana menciptakan Ketenangan dalam diri Anda Ketenangan hati Ketenangan batin Ketenangan pikiran Anda Agar apa? Agar Anda jauh dari yang namanya Rasa takut Rasa was-was Rasa cemas Rasa khawatir Ya Intinya adalah benar-benar Anda bisa menciptakan ketenangan dalam diri Anda Ketenangan itulah teman-teman Yang ternyata mampu untuk mewujudkan sesuatu dengan lebih cepat Ya Saat Anda mengucapkan sugesti Saya sehat Saya beruntung Ya Dan sementara Anda memiliki Ketenangan batin yang cukup kuat Maka keberuntungan itu akan mengikuti Anda Terus Akan tercipta dalam kehidupan Anda Gitu Jadi Bukan pada ucapannya saja Tetapi lebih pada Kondisi hati kita Pada saat kita Mengucapkan kalimat tersebut Ya Nah itu juga teman-teman yang sebenarnya Dikuasai oleh Dalam tanda kutip ya Orang-orang yang sakti Orang-orang yang mempunyai Kelebihan Dalam hal pikiran Ya Dalam hal Hal kebatinan Ya Mereka bahkan Hanya mengucapkan sekali Mengucapkan sepatah dua patah kata Itu bisa terjadi Kuncinya adalah tadi Sebuah ketenangan batin Dan sebuah Keyakinan yang teguh Yang Diciptakan dalam Dirinya Ya Itu Ya Dengan Anda Mampu menguasai ketenangan Dalam diri Anda Maka Kalimat yang Anda ucapkan Atau Kata-kata yang Anda ucapkan Itu akan cepat sekali Direspon oleh semesta Ya Taruh kata Anda Jamnya sudah mepet Pergi ke kantor Kalau tidak ngebut Anda nanti telat Tetapi Jika Anda ngebut Pasti resiko juga Nah Ketika kita mampu Mempraktekan tadi Ya Saya beruntung tadi Semesta benar-benar Akan menciptakan Keberuntungan untuk Anda Seperti di video saya sebelumnya Sempat saya Singgung ya Sempat saya sampaikan Saya tidak mengerjakan PR Kemudian Saya ucapkan dalam hati saya Sesuatu kalimat Ternyata sampai di sekolah Gurunya tidak ada Kita hanya disuruh mencatat PR-nya Akan dibahas Seminggu depan lagi Ini satu keberuntungan Teman-teman Ya Dari apa yang Kita ucapkan Itu Nah Jika Anda Kemudian sudah membiasakan diri Mengucapkan tadi Kalimat sugesti tadi Ya Setiap pagi Saya yakin teman-teman Itu akan tertanam Dalam pikiran bawah sadar Anda Sehingga Kapanpun Dimanapun Setiap kali Anda mengucapkan Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Setiap Anda mengucapkan itu Energi Anda langsung Set Naik Vibrasi Vibrasi getaran Anda Langsung set Tinggi Teman-teman Ya Dan semesta Segera merespon Apa yang Anda ucapkan tadi Terutama Jika Anda benar-benar Dalam kondisi yang tenang Dalam kondisi yang penuh Dengan keyakinan Ya Tidak ada keraguan Tidak ada Was-was Takut Cemas Ya Itu Nah Saya tambahkan lagi Teman-teman Satu kalimat Atau satu kata-kata Yang ini sering Saya ulang-ulang Di video saya juga Ini bisa Anda gunakan Pada saat kondisi Anda Maaf kata Tidak sesuai dengan harapan Anda Contohnya tadi yang saya bilang Anda terburu-buru Harus berangkat ke kantor Untuk menghindari Keterlambatan Nah Anda bisa ucapkan ini Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ya Ucapkan itu Sama seperti tadi Nah Yang semua baik-baik saja Dan terima kasih Tuhan ini Ini saya Biasanya gunakan Pada saat situasi Atau kondisi Sedikit Agak Kurang menguntungkan Untuk kita Ya Contoh Kita sedang dalam Kepanikan misalnya Contoh Kita sedang dalam Apa Rasa was-was misalnya Ya Wah ini Sudah jam 7 Kurang 15 Harus cek Di kantor Absensi Jam 7 Jalanan Macet Wah Bagaimana ini Pikiran kita Buntu teman-teman Pikiran kita Buntu Berdoa saja Teman-teman Berdoa Serahkan kepada Tuhan Kemudian Ucapkan Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ucapkan dengan penuh Keyakinan Anda Tidak perlu dengan suara keras Teman-teman Tetapi Yang diperlukan adalah Keyakinan Ya Meskipun Anda Cuma dalam hati Mengucapkan Tetapi ketika Anda Yakin Maka itu akan menjadi Sebuah Energi yang Dasyat Yang luar biasa Itu mampu Merubah situasi Dan kondisi Kebuntuan Yang terjadi Dalam diri kita Itu kita akan Menemukan solusi Ya Dan ingat teman-teman Ketika Anda Mengucapkan ini Anda harus dalam kondisi Hati yang tenang Meskipun Anda Tadi panik ya Sudah mau telat Atur pernafasan Anda Tarik nafas Sembuskan Tarik nafas Sembuskan Ya Hingga Jantung Anda Berdetak Normal Wajar Ya Stabil Nah Disitulah ketika Anda Sudah mulai merasa tenang Ucapkan tadi Banyak sekali Keajaiban Teman-teman Yang ada di semesta ini Yang bisa terjadi Pada Anda Saat Anda Mengucapkan tadi Ya Termasuk juga Maaf kata Anda yang Saat ini Keuangannya Sedang tidak baik Ya Dihantui Rasa was-was Cemas Khawatir Tagihan Sebentar lagi Sudah jatuh tempo Ucapkan saja Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pagi hari Ucapkan Saya sehat Saya beruntung Saya sehat Saya beruntung Situasi dan kondisi Yang tidak Menguntungkan Itu akan diubah Menjadi Kondisi yang Menguntungkan Situasi yang Kurang baik Itu akan berubah Menjadi situasi Yang ternyata Baik-baik saja Siapa yang Mengerjakan itu Semesta Ya Dengan Segala kuasa Dari Sang Maha Pencipta Yang ada di semesta ini Itu akan Menjadikan Anda Dalam kondisi yang Serba beruntung Serba aman Serba nyaman Dan baik-baik saja Satu cerita singkat Teman-teman Ada seorang teman Yang curhat kepada saya Oleh karena masalah Keuangan Dia memiliki pinjaman Dan Si penagih Sudah sering Mendatangi rumahnya Untuk menagih Tetapi Teman saya berusaha Untuk selalu menghindar Ya Ketika ketemu saya Kemudian saya hanya katakan Sebisa mungkin Tenangan diri kamu Tenangan diri kamu Tidak usah Mencemaskan Sesuatu Apapun Anggap kamu Tidak punya hutang Saya bilang Anggap kamu Tidak punya hutang Ya Jadi tidak perlu Menghindar Sebab jika kamu Menghindar Justru nanti Kamu akan merasa Seperti Dikejar-kejar Nah Suatu hari Dia benar-benar Takut teman-teman Takut jika nanti Ketemu dengan Tukang tagih Yang sering datang Ke rumah Atau sering datang Ke kantor Akhirnya Dia hanya mengucapkan Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dengan penuh Keyakinan Dan suatu saat Teman-teman Yang terjadi apa Setelah dia mengucapkan itu Ketika dia berkendara Dia berhenti di lampu merah Tepat di sampingnya Berhenti juga Si tukang tagih Yang mungkin Si tukang tagih ini Mungkin baru dari rumahnya Mungkin ya Jadi dia berdampingan Berhenti di lampu merah Teman saya hanya mengucapkan Dalam hati Semua baik-baik saja Semua baik-baik saja Dan sampai dengan Kemudian lampu hijau Teman-teman Si tukang tagih ini Ternyata tidak mengenali Teman saya tadi Padahal Dia dicari ke rumah Tidak ada Teman saya selalu menghindar Hingga kemudian Ketemu di lampu merah Dan ternyata Pertemuan itu Tidak disadari oleh Si tukang tagih Ini Mungkin hal kebetulan Teman-teman Tetapi Teman saya merasa Sangat-sangat Beruntung hari itu Sangat-sangat Beruntung hari itu Hingga kemudian Beberapa hari Dia bisa mulai Menguasai dirinya Lebih tenang Dan terus mengucapkan Sugesti-sugesti baik Kalimat-kalimat positif Ya Yang saya berikan kepada beliau Singkat cerita Akhirnya beliau bisa Mulai Menata kembali Kondisi Kehidupannya Baik itu dari Sisi pekerjaan Keuangan Ya Kuncinya memang ada Pada ketenangan Termasuk juga Ketika Anda ingin Menciptakan Keberuntungan Dalam hidup Anda Anda harus Menciptakan Ketenangan dalam Diri Anda Ketenangan dalam Batin Anda Latihan sederhananya tadi Atur pernafasan Anda Ya Jika Anda Ingin benar-benar Serius Memiliki Ketenangan batin Yang luar biasa Lakukan Meditasi Belajar Meditasi Ya Belajar bagaimana Untuk Menangkan Diri Belajar bagaimana Untuk Diam Ya Bagaimana Untuk Bisa mengamati Diri kita Itu juga Anda Ingin Lebih jauh lagi Menciptakan Ketenangan Dalam diri Anda Tetapi Cara sederhananya Anda bisa Melakukannya Dengan Mengatur Pernafasan Anda Ya Ucapkan Sugesti-sugesti Tadi Dalam kehidupan Anda Agar tertanam Di dalam Pikiran bawah Sadar Anda Sehingga Anda benar-benar Menemukan Atau Mendapatkan Banyak Keberuntungan Keberuntungan Dalam kehidupan Anda Hal yang Tidak sesuai Dengan harapan Anda Itu bisa berubah Menjadi sesuatu Hal yang Menguntungkan Hal yang Anda rasa Tidak baik Atau Kurang baik Itu akan Bisa berubah Menjadi Baik-baik Saja Ya Teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat untuk Anda Ini sharing Pengalaman saja Silahkan Anda Ulang lagi Nonton Dari awal Catat yang penting-penting Teman-teman Ambil Intisaringnya Saja Saya yakin Teman-teman Anda Mampu Menangkap Apa yang saya Sampaikan Dalam video ini Bagikan ke teman-teman Yang lain Agar teman-teman Yang lain Mendapatkan Banyak Keberuntungan Dalam Kehidupannya Jangan lupa Subscribe Dan like Channel ini Terima kasih Sekali lagi Dan akhir kata Salam sukses Dan salam sehat Selalu Untuk Anda Dan keluarga Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih